Keesokan harinya, Yohanes ada di situ lagi dengan dua orang pengikutnya ketika dia melihat Yesus selewat. Itulah anak domba Allah. Kedua pengikutnya mendengar kata-kata itu, lalu mengikuti Yesus. Yesus menoleh dan melihat mereka mengikutinya. Apa yang kalian cari? Dimanakah engkau tinggal? Rabi. Rabi artinya guru. Mari, lihat sendiri. Pada waktu itu sekitar pukul empat sore hari, mereka mengikutinya dan melihat dimana ia tinggal, dan menghabiskan hari itu bersamanya. Salah satunya adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Dia segera mencari Simon, saudaranya. Kami sudah bertemu dengan Mesias. Mesias artinya Kristus. Ayo. Ayo. Lalu dia mengantar Simon pada Yesus. Yesus menatap Simon. Namamu Simon, anak Yunus. Tapi kau akan disebut Kephas. Kephas sama dengan Petrus artinya gunung batu. Ayo. Kesokan harinya, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Dia bertemu Filipus. Dan berkata, Ikutlah denganku. Filipus berasal dari Bethsaida, tempat tinggal Andreas dan Filipus. Filipus menemui Nathanael. Kami sudah menemukan orang yang disebut Musa dalam kitab hukum Allah, dan yang telah diwartakan oleh para nabi. Dia adalah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Apakah di Nazaret ada sesuatu yang baik? Mari lihat sendiri. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, Inilah orang Israel sejati. Dia orang yang jujur. Bagaimana kau kenal aku? Aku melihatmu di bawah pohon arah sebelum Filipus memanggilmu. Mermu. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Guru, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Raja Israel. Kau percaya hanya karena aku berkata sudah melihatmu di bawah pohon Arak itu, engkau akan melihat yang jauh lebih besar. Yang kukatakan ini benar. Kau akan melihat langit terbuka, lalu para malaikat Allah akan turun naik pada anak manusia. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2